musik oke guys ketemu lagi dengan saya ya biasa dikasih ibu cemol tentunya dan kita ada informasi bawasannya disini terkenal dengan cimol ya kenyal-kenyal cakial dan jangan sampai lupa pokoknya sebelum kita mereview makanannya klik dulu subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya supaya channel ini terus berkembang dan memberikan info yang bermanfaat bagi kalian semua mantap klik like dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu mantap oke guys sekarang kita mendengarkan suara ayam ya tentunya oh iya ini dari bawah ya karena variasi seni ya tentunya dan kita akan mencoba makanan yang kata orang-orang disini ya terkenal dengan cimol yang kenyal-kenyal cakial tentunya ya goyang lidah dan kita akan mencoba beberapa masakan yang ada disini ya mantap kita langsung berhadapan dengan pencetus dan penemu dari resep cimol ya kelihatannya kenyal-kenyal cakial ya ada beberapa dan juga ini ada adonannya ya langsung nanti kita coba ya satu persatu ini ini teh oh bihun ya bihun di poe kayaknya dan ini ada tahu crispy ya tahu crispy dan ini juga ada ini saya tidak tahu ini apaan ya dan ini langsung dan ini langsung oh ini baslup ya baslup baso celup ya dan kita langsung ke wawancara dengan penemu dari eh ini ya cimol tentunya kayaknya ini mah menurut saya ya ada resep resep rahasia tentunya ayo ga rawasan bu hahaha ayo ga rawasan yuk eh dimadahan yuk masir ini mah dimadahan yuk masir ini mah ini mas sambil ngobrolnya pak intannya saudara2 ah傻 ketawa2 ya oh2 saja oh mohon udah ayo proses napa gitu ya ya teh cimol teh yang ada anak tidak ada anak dia naon tina aci oh tina aci bahanussa mana aci gitu nya last ayo resep resep rahasia tuh kinten kinten ah oh gaya gitunya paling pami ayah game wali wartas-wartasnya teras ini di bumbuat Oh nyeng nguriling tena tesawiyas nguriling oke ya Oh jadi guys jadi Samara sama ininya terpisah ya Samara cimonya dan ini ada bubuk tabur tentunya ya langsung kita cobain semua dan kita beli ya yang ada di sini apa aja yang menurut saya ke penasaran jadi miller pokoknya mantap sekali guys dan ini baru cimol eh ya cimol ya ini cimol ya cimol ini ada cimol ya nanti kita gunungin dulu tahu tahu crispy ya ini tahu tahu biasa itu tahu biasa cuman ada racikan resep rahasia ya formula rahasia kita coba ini ya jangan sampai lupa untuk para pemirsa klik subscribe di bawah dan nyalakan icon notifikasinya ya supaya channel ini terus berkembang dan memberikan info yang bermanfaat bagi kalian mantap ada tahu crispy bihun kita cobain ya ini alas ya Iya kita cobain bihunnya ini 2-3 paket ini tahu ya tahu dan juga ini ada taburan-taburan masakan ya tentunya ya kesukaan anak-anak Oh jadi bentuknya seperti ini guys dan kita nanti kita review bagaimana dari masakan ini eh tahu sudah ini ini apa ini dan udah di keleran ini nih dingin ya cobain-cobain saya belum tahu mie dingin yang saya tahu mie hangat ya yang digodok tentunya ya se-meh dingin udah kita Oh iya baslum eh duta kuliner maksudnya kaladi asan kompangnya cangasaan moda tepatri itu mau penasaran ya ini masuk lima butir aja ya Iya lima butir aja jadi baslum ini baslum dari daging daging sapi ya saya jadi belum pernah dengar bagi daging kambing ya dari daging sapi dan juga ayam ya nanti kita icip-icip baslum ini dari tekstur dan aroma dagingnya ya tentunya jadi ciri khas ibu ini ya mantap a few moments later Oke guys sekarang kita akan mencoba beberapa makanan yang menurut saya aneh tentunya ya dan kita review bagaimana menurut para tester dan juga ini narasumber yang akan diwawancara juga ya tentunya harus ada ke apa itu komentar dari makanan ya jadi kita lihat dari makanannya udah tersedia ya ini tahu yang dibalur sama terigu ada juga cimo dan itu cimo ada lagi beberapa makanan yang akan kita tersedia terutama ini ya ini udah sudah dipegang langsung kita tanya bisa dikasih tahu itu kira-kira makanannya kayak gimana ya Oh iya bihun goreng kira-kira eh kira-kira menurut eh eh itunya ya ya menurut pasangnya kayak gimana itu proses ada komentar kira-kira proses memasaknya kayak gimana ya ya ini ada iklan tentunya ya sedikit Oke ini mau ikut review kayaknya ya Oke Oh ini baru ada iklan sedikit ya kekuatan seri jadi ke sebelah sini ada kesan-kesan dari masrub yang anda makan saudara oke manap emang mantap guys pokoknya jadi saya terbawa suasana tentunya ya eh gimana untuk saudara ya dari apanya tahu crispy ya tahu crispy ini pun pembuatannya di Ancelong belum belum di sik-sik tahu di sik-sik ya sik-sik dadu kayaknya ya ya dadu terus tarik sis saya bikin itu apa bisa ngoreng Oh ya jadi rasanya ya jadi di adoran terigu ya terikunya ya langsung di galau gitu ya di galau kita coba ya ya dan kita menurut anda bagaimana dari tekstur kelembutan dan juga aroma ya rasanya ya campur bumbunya enak ini bumbunya enak jadi ada paduan lah menurut anda ada resep-resep rahasianya kayaknya ada Oh kalau ada resep rahasia pas ada ada resep sendiri bumbunya sendiri dari yang jualannya Oh iya jadi pokoknya strategi marketing tentunya ya marketing itu ya lebih enak ya lebih ayo 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 jadi pokoknya harus menarik pelanggan gitu ya jadi tekstur dari segi ini nih apa segi menyajikan penyajiannya ya janya harus bagus jadi menarik Oh menarik dari konsumen dan juga setelah cimo eh itu tahu coba basrum kita review dulu ya eh basrum ya ini masyarakat basrum sapi kayaknya ya coba eh ini bagian basrum yang kayak basrum ya sama ya basrum ya bentuknya bulat tidak kotak Iya dagingnya daging apa kira-kira seperti aku seperti daging iya coba 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 dimakan dulu menurut Anda Pak ada dari kelihatannya enak sekali ya pantangnya ada aroma-aromanya gimana aromanya aroma basrum ya bagus sekali jelaskan pokoknya enak ya itu coba ada lagi itu bihun coba bihun bihun ya bihun ini tester bihun ya ini menurut Anda tidak ada sepertinya ya di rawu aja atau digolosor gimana menurut Anda dari tekstur dan juga kelebutannya ya Oh iya terlalu pino kayaknya ya oke untuk bihun ini rasanya seperti bihun kira-kira menurut Anda prosesnya dijemur atau di poe itu namanya tahu-tahu udah jadi Oh begitu ya oke guys Oh ada yang masaknya pokoknya ini resep rahasia tentunya ya masih ya Oh iya kalau di beja-beja nanti baturnya Oh iya oke guys ini ini ada tester basur yang kayak basur tentunya sekarang kita sudah dicoba semuanya ya tentunya Oh makanannya saya melihat ini Oh oh coba-coba-coba-coba Oke itu mie dingin ya ya kita mie dingin ya yang tadi biru ya Oh iya mie dingin biru ya rasanya bagaimana macam-macam varian varian warna ya ada hijau warna merah ada varianya gitu ya Iya kalau ini kebetulan yang warna apa ini biru biru amin ya Oh iya jadi menurut Anda udah dicoba ini bagaimana rasanya kayak agar jadi antara si mie sama gulanya itu terasa banget jadi beradu gitu ya perfecto Oh iya agar gula sama susu Oh iya mantap sekali pokoknya ya mantap